Pak Tumiran, saat ini kan subsidi listrik kisarannya 60 triliun, 57 triliun tepatnya. Ketika nanti ada wacana untuk menurunkan tarif listrik, berarti kira-kira berapa persen akan ada penambahan subsidi listrik kalau misalnya kebijakan itu dijalankan? Jadi sebenarnya masalah subsidi ini tinggal pengaturan masalah sektor primernya, Pak. Jadi kalau sektor primernya itu pemerintah melock untuk harga dalam PLN itu diatur, subsidi bisa dikurangin. Jadi subsidi itu kan karena biaya bahan bakar energi yang dibeli, kemudian untuk biaya produksi, PLN mengalami desisifkan. Karena memang tidak semua pelanggan rumah tangga, terutama yang 900 PA itu dihargai atau membayar dengan harga ke ekonomi yang produksi. Sehingga subsidinya adalah masuk untuk masyarakat-masyarakat kelompok yang 900 PA ke bawah. Kalau nanti memang mau diturunkan, ini kita bisa atur apakah perlu disubsidi ditambah, apakah harga energi primernya diregulated lagi. Misalnya batubara, pemerintah punya otoritas untuk menurunkan harga batubara. Dari sekarang yang dilock untuk PLN 70 dolar, bisa saja dipaksa menjadi 60 dolar. Atau hak keuangan pemerintah dari royalti batubara yang diturunkan, dilarikan untuk prosubsidi sektor listrik. Ini hanya pengaturan di sektor itu, Pak Mas. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business.